Halo, kali ini saya akan mencoba untuk mereview lagi tentang ikan tetepis ya, yang kemarin sakit. Sekarang sepertinya sudah agak sembuh ya, sudah terlihat berenangnya sudah santai, relax gitu ya. Tidak seperti kemarin yang selalu mengambang ya, sekarang sudah terlihat mulai di dasar ya, mulai berenang-berenang di dasar. Tidak seperti yang kemarin ya, kalau kita lihat, ini ikannya sudah mulai berenang-berenang di dasar. Saya dekat sini ya, dia akan datang nih, habis ini datang dia. Goyang-goyang airnya, tapi kalau yang datang tolong bahaya. Sampai dihajar dong, emang udah deketi tuh. Kemang yang datang itu langsung bisa antap ya dong, siap yang goyang-goyang ini. Kemang udah mendekat ini aja kemarin. Ini sebentar, ini airnya agak-agak silau ya, kalau pagi-pagi ini. Pagi-pagi ini matahari masih langsung. Mataharinya langsung dari atas ke kolam ini ya. Jadi terlihat agak silau ya. Masa lihatnya, siap biasanya sudah mulai sembuh. Sembilan terlihat benang-benang ya. Nah, kelihatan. Jadi ini kemarin sudah hampir seminggu ya, nggak makan. 2 minggu mungkin ya, sejak video terakhir itu yang diobatin ya. Yang video terakhir pengobatan tentang RTC ini, yang saya kasih obat pakai Aclalafin. Ini airnya juga masih terlihat terasa. Airnya masih terlihat hijau ya, bekas obat. Nah, sekarang sudah kelihatan agak-agak berunangnya agak kelihatan sehat lah gitu. Walaupun belum saya kasih makan ya, nanti aja deh kalau dia udah lapar sekali ya. Kalau dia saya lihat, gue menunjukkan genjala-genjala lapar. Biasanya kalau lapar itu kalau di geni, dia datang. Kalau lapar itu di goyang-goyang air, datang. Nah, itu kan yang datang ikan tomang nih. Kalau ikan tomang, bahaya datang. Ini sambar tangan saya nanti. Jadi-jadi, jadi saya ini. Loh, ikan tomang udah mendekati-dekati aja dong. Loh, ikan tomang dekat-dekat aja. Saya jadi gini-gini tuh. Loh, ikan tomang dekat-dekat aja tuh. Ini saya mau coba, ini nih, melihat si belenya ini, si RTC-nya ini. Ini dia masih agak takut-takut ya. Nggak mau mendekati. Ini nih, setelah dua minggu nih, mungkin jadi dia nggak mau makan seminya dua minggu. Bisa kasih obat. Sekarang dia udah dua minggu. Tidak bisa coba, minggu setengah lah. Dia bisa kasih makan juga ya. Jadi udah hampir sebulan, ini nggak makan ya. Tidak apa-apa ya. Cuma tubuhnya terlihat agak kurus. Tubuhnya agak kecil. Karena belum dikasih makan lagi. Dan ini kolamnya, banyak sampahnya nih. Kolamnya ini, banyak daun-daun ya. Karena lihat di atasnya kan ada pohon mangga. Jadi dia langsung ya, pohon mangga itu untuk menutupi si kolamnya ini. Biar nggak segera matahari langsung. Nah, cuman ya akibatnya itu sampahnya jadi daun-daun yang gugurnya. Jadi pada masuk ke kolam ini ya. Sehingga tampah kotor lah itu ya. Nggak apa-apalah. Nanti itu sekian aja. Ini atasnya nih masih ini. Coba saya dekatin dari sini ya. Sampai jumpa. Menjauh terus nih kan LTP-nya sama mendekat. Karena mungkin udah kebiasa ngamakannya sebulan. Jadi dia udah lupa lagi gitu kan. Cara makan mungkin. Bukan apa-apalah. Nanti saya coba deh nanti kasih makan lagi. Mungkin besok atau usah saya kasih makan. Kalau dia misalkan sudah mulai makan barang bukit ya. Satu potong, dua potong itu udah alhamdulillah udah bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati ya.